Merasa di tengah kesadaran masyarakat yang rendah untuk menjaga kebugaran tubuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar Gala Desa di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompetisi beragam olahraga digelar untuk menambah kebugaran dan kesehatan masyarakat. Meski diguyur hujan deras, pembukaan Gala Desa tetap digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian acara dimulai dari pengibaran bendera oleh Paski Beraka, Lombok Barat, melanjutkan divail dan penyerahan bendera petaka dari Kementerian Pemuda kepada Bupati Lombok Barat. 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat menggerakkan para pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum yang berjumlah sekitar 2.000 orang untuk mengikuti 6 cabang olahraga. Kompetisi beragam olahraga digelar untuk menambah kebugaran dan kesehatan masyarakat. Kompetisi beragam olahraga digelar untuk menambah kembali 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 kembali. Itu ya, karena kita tahu bahwa tingkat kebugaran masyarakat Indonesia ini hanya baru sekitar 14 persen, sementara yang bisa dibegikan itu bisa sampai 30 persen. Tentunya dengan adanya gala desa ini kita harapkan masyarakat bisa, seluruh desa itu bisa termosipasi untuk berwarna agar.